Halo guys, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Pada besok kali ini, Mimin akan meragam sebuah film Donghua yang berjudul Martial Master untuk part yang ke-36. Bagi kalian yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam Alu Cerita Martial Master. Di video kemarin, Lord King Chen dengan mudah mengalahkan Li Kun Yun. Lalu, King Chen berkata kepada Li Kun Yun kalau Li Kun Yun lemah sekali. Hanya dengan kekuatan seperti itu, ia masih berlagak. Senior dari sekte Li Yuxian pun sangat terkejut. Melihat temannya dengan mudah dikalahkan oleh Lord King Chen. Kehenagi bukota selatan kuno berkata pertarungan keduanya telah berakhir dan dimenangkan oleh King Chen. Di saat itu juga, Tetuali menghampiri Li Kun Yun. Ia pun mengecek denyut nadinya. Alangkah terkejutnya mereka karena King Chen telah menghancurkan meridian atau kekuatan dalam dari Li Kun Yun. Dan ia sangat marah kepada King Chen. Karena King Chen dianggap kejam. Lalu, ia ingin membunuh King Chen dan orang-orang dari lima kerajaan. Tetuali Hu langsung meluarkan kekuatannya tanpa memandang penguasa ibu kota selatan kuno. Dan di saat itu juga, di saat ia akan menyerang ke arah orang-orang dari lima kerajaan, penguasa kehendak ibu kota selatan kuno langsung memberi peringatan. Ia berkata kepadanya, kalau pada saat pertandingan arena siapapun tidak boleh mengganggu ujiannya. Ia juga mengatakan kalau itu hanya peringatan. Kalau Tetuali berbuat untuk kedua kalinya, kehendak ibu kota selatan kuno langsung membunuhnya tanpa ampun. Tetuali pun gemeteran dan ketakutan. Lalu, para senior dari sekte Liu pun berkata kalau King Chen tidak sederhana yang ia kira. Takutnya kekuatannya tidak selemah yang ia kira. Hu Tiandu juga berkata kalau Li Kun Yun harusnya tadi ceroboh. Bahkan, beraninya tidak menggunakan kekuatan bot lainnya. Orang seperti Li Kun Yun memang layak kalau meridanya dihancurkan. Jika sampai King Chen bertemu dengannya, Hu Tiandu akan membiarkan King Chen tahu konsekuensinya karena King Chen telah menyinggung sekte Liu Xin-nya. Tak selama berapa lama, pangeran keempat mengatakan kepada King Chen kalau King Chen sudah melangkah begitu jauh. Dan semuanya harus bekerja lebih keras juga seperti King Chen. Lalu, pertarungan arena berikutnya adalah praktisi dari lima kerajaan dari Faxi Gu Xian melawan seorang praktisi wanita dari dinasti Wei. King Chen pun sangat terkejut karena praktisi dari Faxi Gu Xian mempunyai aura mental yang begitu kuat. Dan ia langsung mengalahkannya dengan mudahnya. Kekuatan mental orang dari Faxi Gu Xian itu mengandung beberapa serangan mental. Di sisi lain dari arena pertarungan juga, giliran Wen Chimin melawan praktisi dari dinasti Wei yaitu Zhao Sun. Praktisi dari dinasti Wei itu dengan sombongnya berkata, Sepertinya ia sangat beruntung. Tak disangka kalau ia melawan seorang dari lima kerajaan. Pada peserta yang melihatnya juga mengatakan kalau Zhao Sun sangat beruntung. Karena ternyata bertemu dengan murid lima kerajaan. Dan pastinya kalau Wan Xin-ming dalam bahaya. Zhao Sun berkata kalau ia hanya dengan tiga jurus saja untuk mengalahkan Wan Xin-ming. Namun, Wan Xin-ming dengan percaya diri menanggapi omongan Zhao Sun. Zhao Sun juga berkata, dulu ada banyak orang yang percaya diri seperti Wan Xin-ming di depannya. Tapi semuanya mati di tangannya. Ia juga mengatakan kalau Wan Xin-ming hanyalah sesemut rendahan dari lima kerajaan. Wan Xin-ming pun mengatakan kepadanya untuk tidak bicara. Dan tentukan dengan kemampuan. Zhao Sun dengan pedenya mengatakan kesenjangan lima kerajaan dengan dinasti Wei-nya. Ia pun langsung melakukan kemampuannya dan langsung menyerang ke arah Wan Xin-ming. Wan Xin-ming dengan mudah mematahkan serangan Zhao Sun dengan niat pedangnya. Lalu Wan Xin-ming langsung menyerang ke arah Zhao Sun. Para peserta juga mulai terkejut karena Wan Xin-ming bisa melawan balik. Mereka mengira kalau Zhao Sun hanya pemanasan. King Chen pun ikut senang karena Wan Xin-ming telah berkembang dengan pesat. Wan Xin-ming berhasil menyerang dan menusukan pedangnya ke arah Zhao Sun. Namun, Zhao Sun masih bisa menangkisnya dan mengotor serangan dari Wan Xin-ming. Lalu Zhao Sun mengeluarkan kemampuan andalanya yaitu tapak sungai gunung. Wan Xin-ming sedikit kewalahan. Dan membuat para praktisi dari dinasti Wei membanggakan Zhao Sun yang sudah mengeluarkan kartu andalanya. Mereka mengira kalau Wan Xin-ming telah berakhir dengan kekalahan. Karena Zhao Sun menggunakan tapak sungai gunung sepenuhnya. Dan Wan Xin-ming sama sekali tidak punya keharapan untuk lolos. Lord King Chen pun angkat bicara. Ia mengatakan kalau semua itu belum tentu berakhir. Di saat bersamaan Wan Xin-ming berhasil bangkit kembali. Dan mengeluarkan niat pedang yang telah diajarkan oleh Lord King Chen. Ia pun berhasil mematahkan serangan tapak es Zhao Sun. Lalu Zhao Sun mengatakan kepada Wan Xin-ming yang telah menguasai dan memahami niat pedang. Zhao Sun mencoba mengeluarkan teknik tapak sungai gunung domainya. Dan langsung menyerangnya. King Chen mengatakan kalau Wan Xin-ming pasti akan menang. Namun praktisi dari dinasti Wei mengatakan kalau Wan Xin-ming pasti akan kalah. Di saat Zhao Sun menyerang dengan teknik tapak domainya. Wan Xin-ming langsung mengeluarkan teknik niat pedangnya dan langsung meng-counternya. Seketika Zhao Sun tanpa disadari terkena niat pedang Wan Xin-ming. Zhao Sun pun sudah tidak bisa menyembuhkan diri lagi. Karena Wan Xin-ming telah mengeluarkan keterampilan niat pedang tahap awalnya. Wan Xin-ming pun menang dalam pertarungan arena tersebut. Peserta dinasti Wei tercengang melihat Wan Xin-ming yang berusia 17 tahun. Tapi sudah menguasai niat pedang tahap awal. Giliran pangeran keempat yaitu pangeran Biu yang akan maju dan bertarung di atas arena. Dan lawannya adalah Hu Tianlu dari sekte Liu Xian. Pangeran Biu sudah merasa putus asa melihat lawannya adalah Hu Tianlu. Ia berkata kalau ia pasti akan kalah dalam pertarungannya. Dan ia hanya ingin menyerah. Namun di saat pangeran Biu mengatakan menyerah kepada Hu Tianlu. Tuan muda Hu Tianlu langsung menyerang secara tiba-tiba ke arah pangeran Biu. Ia mengatakan ia tidak membiarkan pangeran Biu untuk menyerah sebelum ia pemanasan dengannya. Seketika pangeran Biu terpental dan terluka oleh serangan Hu Tianlu. Karena kesenjangan kekuatannya. Hu Tianlu pun berkata kalau pangeran Biu sangat lemah dan sangat membosankan. Mereka pun keluar dari arena pertarungannya dan dimenangkan oleh Hu Tianlu. Seketika reja libu langsung menangkap pangeran Biu yang sudah terluka parah. Lalu ia mencoba memberikan pil untuk dimakannya. Namun pangeran Biu membutahkannya. Geng Chen pun mengatakan untuk memberikan pil yang sebelumnya kepada pangeran Biu. Untungnya pangeran keempat hanya terluka dan baik-baik saja. Tak selang berapa lama giliran Xiao Jing bertarung melawan praktisi dari dinasi Wei. Praktisi dari dinasi Wei itu pun sangat senang karena bertemu dengan Xiao Jing. Ia mengatakan kalau ia sangat beruntung karena bisa menang dengan mudah. Ia akan membuat Xiao Jing menyesal karena tidak menyerah dari awal. Ia pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan langsung menyerang ke arah Xiao Jing. Namun Xiao Jing masih bisa sedikit menahannya. Lalu ia langsung mengeluarkan kekuatan bloodline-nya yaitu Auman Naga dan Harimau. Xiao Jing masih bisa menangkis dan mengkonter serangannya dengan teknik gelombang awan dan angin. Praktisi dari dinasi Wei sangat marah dan langsung menyerang kembali ke arah Xiao Jing. Dan langsung mengenainya. Seketika Xiao Jing terpental dan terluka. Dan di saat ia akan menyerang kembali, Xiao Jing menyerah dan ia pun keluar dari tempat arena pertarungan. Berikutnya adalah pertarungan arena antara Tuan Leng Su dengan praktisi abal-abal dari dinasi Wei. Tuan Leng Su pun hanya dengan suatu gerakan mengalahkannya. Dan pertarungan pun dimenangkan oleh Tuan Leng Su. Dan giliran Tuan Dixin melawan praktisi sendiri dari dinasi Wei. Praktisi tersebut pun sangat ketakutan dan langsung menyerah begitu saja. Tuan Dixin pun seketika menang dan semakin sombong. Ia berkata kepada Tuan Leng Su kalau sepertinya semua orang ingin mencoba keberuntungannya darinya. Namun Tuan Leng Su mengatakan untuk menunggu Tuan Dixin di atas arena untuk bertarung. Tuan Muda Dixin pun menjawab kalau ia khawatir tidak akan bertemu. Karena kemungkinan Tuan Leng Su tidak akan memiliki kesempatan itu. Di sisi lain, Donat Sian Su akan bertarung melawan Tuan Zhou Feng dari dinasi Wei. Mereka pun mengeluarkan kekuatannya masing-masing dan langsung menyerangnya. Lalu Zhao Feng mengeluarkan trik tombaknya dan langsung menyerang ke arah Donat Sian Su. Namun Donat Sian Su dengan mudah mematahkan trik tersebut dan berhasil melukai Zhao Feng. Zhao Feng pun mengeluarkan kekuatan tertingginya yaitu pukulan Naga Langit. Akan tetapi, Donat Sian Su dengan mudah mengkontor serangan tersebut dan langsung mengkontor dengan niat pedangnya. Zhao Feng pun seketika terluka dan kalah oleh serangan Donat Sian Su. Para peserta ujian pun mengatakan kalau Zhao Feng bukanlah yang terbaik di Siwan Zonya. Dan Donat Sian Su hanya beruntung. Mereka mengatakan di pertandingan berikutnya Donat Sian Su tidak akan berseberuntung sebelumnya. Dan geliran Yuan Feng dari lima kerajaan melawan praktisi abal-abal dari dinasi Wei. King Chen pun tahu kalau Yuan Feng tidak sederhana yang ia kira. Praktis itu pun mengatakan kalau Yuan Feng punya kemampuan dan ia langsung meluarkan teknik 10 ribu bayangan surgawinya. Dan bagaimana keseruan filmnya, Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Dan ini ada sedikit cuplikanya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!